Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa yang tidak tahu Inilah legenda-legenda ini Yang datang sekarang di Indonesia Dan melatih pemain-pemain Bibit-bibit muda yang ada di Indonesia Jadi di dalam video ini Ayo kita semak guys Bagaimana kegiatan mereka di sana Dan untungnya Pemain bibit-bibit muda ini dapat Secara langsung ketemu dengan Pemain-pemain legenda ini Disinilah sepatutnya mereka Menampilkan bakat-bakat Dan semangat mereka akan Menjadi tinggi dan meningkat Dengan adanya kedatangan Legenda ini Ayo kita semak dulu video ini guys Dan nanti di video Akhir video ini Saya akan memberi reaksi Terkait dengan video ini pula Ayo kita lanjut guys Nah ini ya Roberto Carlos Juan Sebastian Baron Matarazzi Ketemu dengan pemain-pemain muda ini Untung Pemain-pemain muda ini kan Inilah peluang mereka Untuk bersama-sama dengan Pemain legenda dunia Nah diajar terus guys Dengan teknik-teknik Dan juga Position Di setiap Cara permainan ini ya Mantap lah Kebanggaan ya Pemain-pemain muda ini Bersama dengan Legenda-legenda Ini Abidal Cantik lapangannya ya Tengok Tengok Roberto Carlos Wah Didenda ini Pamping Roberto Carlos pun Tengok gol guys Ini Abidal Itu bekas Mantan Mantan Bukan mantan Ini Pemain AU20 Dua ya Oke selesai Sain Sain Pemain mahal Ini Mesti mau sain guys Kalau saya berada di situ pun Ini baju ini Sain juga sini Semua pemain itu Kena sain Hmm Oke guys Itu kegiatan-kegiatan Pemain Legenda ini Di Indonesia Mereka Memberi Suntikan Motivasi Memberikan semangat Kepada bibit-bibit muda Yang ada di Indonesia Dan inilah Percaturan Yang dilakukan oleh Bapak Eric Tohir Tentu Sudah tentunya Adik-adik di Garuda Muda Anak-anak muda Ini Sangat terasa Bangga Dan bersyukur ya Karena ini Dapat bertemu Secara langsung Dan diajarkan Bagaimana cara Permainan sepak bola Yang sebenar Dari pemain-pemain Legenda ini Ini juga menambahkan Motivasi dan semangat Mereka Untuk terus Meningkatkan Bakat yang ada Pada mereka Dan Apabila dilatih Oleh Pemain Pemain Lagenda Dunia ini Sudah tentu Ia mendapat Satu Motivasi Yang begitu Tinggi Ratusan Juta Anak-anak muda Yang lain Ingin Ketemu dengan Pemain-pemain Lagenda ini Tapi tidak Bisa untuk Ketemu Jadi Kepada Anak-anak Muda yang Dapat bertemu Secara langsung Ini Di lapangan Inilah Peluang mereka Untuk Menimba Pengalaman Dan juga Mencipta Kenangan baru Dan juga Memperbaiki Segala Bentuk Pelajaran Yang Diberikan Oleh Lagenda Dunia ini Jadi Buat saya Ini Bapak Eric Tohir Adalah Seorang Yang Paling Tepat Menjadi Ketua Umum PSSI Ini Ini Saya Ingat Levelnya Lebih Jauh Lebih Tinggi Level Bapak Eric Tohir Ini Empat Bulan Memegang Ketua Umum PSSI Ini Dapat Memberikan Satu Apa Yang Sangat Luar Biasa Bagi saya Yang Sangat Luar Biasa Dalam Meningkatkan Sepak Bola Di Indonesia Ini Baru Awal Permulaannya Belum Lagipun Sampai Setahun Bapak Eric Tohir Memegang Ketua Umum PSSI Ini Sudah Nampak Perubahan Yang Begitu Drastik Dalam Kebangkitan Sepak Bola Di Indonesia Ini Bukan Sahaja Selepas Memenangi Gol Dalam SEA Game Tetapi Kini Dia Terus Kedepan Membawa Pemain-pemain Legenda Dan Membawa Timnas Argentina Bertemu Dengan Indonesia Nanti Pada 19 Juni Dan With Bibit-bibit Muda Tidak Ditinggalkan Bapak Eric Tohir Dia Membawa Pemain Legenda Untuk Mengembangkan Bakat Bibit-bibit Muda Melati Bibit-bibit Muda Yang Ada Di Indonesia Satu Peningkatan Dan Satu Kemajuan Dibawa Bapak Eric Tohir Ini Saya Ingin Melihat Guys 5 Ke 10 Tahun Akan Datang Selagi Bapak Eric Tohir Memegang Ketua Umum PSSI Apa Akan Jadi Dengan Sepak Bola Indonesia Tentu Akan Berbeza Berbeda Dengan Sebelum Sebelum Ini Dan Walaupun Ketua Umum Sebelum Sebelum Ini Juga Banyak Memberi Memberi Kebaikan Banyak Meningkatkan Sepak Bola Di Indonesia Tetapi Dengan Kedatangan Bapak Eric Tohir Ini Cukup Lengkap Sepak Bola Indonesia Pada Saat Ini Ini Pengalaman Cukup Berharga Untuk Pemain Muda Jadi Terus Mendukung Bapak Eric Tohir Dan Apa Saja Yang Dilakukannya Demi Kebaikan Sepak Bola Di Indonesia Itu Patut Diberikan Satu Dokungan Yang Padu Dari Semua Dan Disinilah Kita Akan Melihat Bagaimana Sepak Bola Indonesia Ini Mungkin Daripada Ranking Sekarang Ini Ke 149 Dan Selepas Ini Kita Akan Melihatnya Meningkat Dari Masa Ke Semasa Insya Allah Akan Datang Pasti Akan Ada Perubahan Bapak Rektor Seorang Yang Cintakan Sepak Bola Dan Mempunyai Pengalaman Yang Cukup Banyak Yang Bukan Kaling Kaling Pernah Memiliki Klub Ternama Inter Milan Dan Beberapa Klub Lain Di Luar Negeri Seperti di Amerika Syarikat Oxford DC United Di England Oxford United Itu Satu Saya ingat Luar biasa Untuk Seorang Yang Daripada Indonesia Tetapi Memiliki Klub Besar Seperti Inter Milan Dan Kini Akan Menggunakan Segala Pengalamannya Memajukan Sepak Bola Indonesia Oke Guys Sampai Disitu Saja Video Pada Kali Ini Mungkin Kalian Punya Pandangan Pendapat Sendiri Kalian Boleh Komentar Di Ruang Kolom Di Bawah Untuk Info Yang Terkini Terbaik Daripada Kalian Semua Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Dalam Video Ini Tadi Yaitu Sudro Biru Pada Yang Baru Ketemu Channel Ini Kalian Boleh Subscribe Like Share Dan Comment Sampai Kita Ketemu Lagi Di Video Yang Datang Majulah Sukantung Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye